Halo semuanya, ketemu lagi dalam channel Gogo Mobil Indo, masih bersama saya Coki. Nah kali ini saya akan mengupdate sebuah mobil MPV, tentu saja mobil ini sangat nyaman ya. Di pada kelasnya dan pada zamannya, bahkan sampai sekarang pun mobil ini masih terasa nyaman sekali dan harganya pun sangat terjangkau ya daripada komentator sebelah. Nah langsung saja, di sebelah saya ini warna putih sudah ada Nissan Grand Livina tipe SV, transmisi otomatik tahun 2013. Untuk pajaknya sendiri yaitu bulan 10 tahun 2023, wow panjang sekali ya, untuk pajaknya itu masih tahun depan. Dan untuk harga cashnya yaitu Rp125 juta, masih bisa nego kalem. Dan untuk harga kreditnya Rp115 jutaan saja, dengan DP minimalnya Rp30 jutaan. Dan untuk kilometernya sendiri masih Rp81 jutaan. Untuk video kali ini, saya hanya akan mengupdate khusus untuk desain Grand Livina ya. Jadi buat kalian para pecinta Grand Livina, bisa tonton video ini sampai habis. Langsung kita menuju pada bagian interior. Pada bagian interior, ini ciri khas sekali ya, lebih dominan ke warna krem. Ya untuk jognya sendiri masih ori bawaan pabrikan, yaitu dengan material kain lembut ya, mungkin sejenis kain bludru. Dan untuk dashboardnya itu masih mulus, tidak ada goresan sama sekali. Dan untuk head unitnya masih ori bawaannya, yaitu dari pabrikan JVC ya. Dan tentunya sudah double din. Dan pada plafon mobil ini, pada bagian dalam, seperti biasa. Dan sudah dilengkapi dengan TV layar. Untuk hiburan Anda, bersama keluarga Anda, dalam perjalanan ya. Untuk bagasinya sangat luas sekali. Begitu dan mobil ini adalah mobil MPV dengan rasa sedan ya. Lanjut. Dari warna putih, kita beralih ke warna silver. Ya, Nissan Grand Livina, tipe SP, tahun 2017. Harga cashnya Rp. 142 juta, masih bisa nego. Dan untuk harga kreditnya Rp. 130 jutaan aja. Oh ya ini transmisinya otomatik, DP minimalnya Rp. 19 jutaan aja. Dan untuk pajaknya bulan 11, panjang lagi untuk pajaknya. Kilometernya Rp. 45 ribuan. Untuk bagian, apa ya? Oh ya. Untuk bagian ekstrior. Saya garo-garo aset ya. Ya karena ini adalah tahun 2017, tentunya sudah facelift ya. Atau sudah model terbaru. Kalau yang sebelumnya tadi, masih model lama. Paling ketahuan itu dari grill depannya, beserta velgnya itu beda ya. Untuk mesinnya sama saja. Untuk yang seri facelift ini, velg-pelgnya itu sudah two-tone ya. Alias dua warna. Untuk ukurannya sama saja dengan yang tipe sebelumnya. Ataupun model sebelumnya maksud saya. Dan pada bagian interior. Nah, ini ada sedikit perubahan ya. Kalau yang seri facelift itu, head unitnya itu sudah model touchscreen. Untuk dashboardnya masih full mulus. Dan joknya sendiri ini sudah cover warna krem. Begitu juga dengan door trimnya tentu saja harus jadi satu. Karena kalau cover jok tidak dengan door trimnya jadi satu, itu warnanya akan terkesan lucu. Dan di bagian tempat duduk tengah, untuk headdress-nya itu sudah disematkan TV tambahannya. Dan tentu saja ini bukan ori pabrikan. Ini hanya tambahan. Atau ditambahkan sendiri. Yuk, dari yang warna silver tadi, kita lanjut ke showroom sebelah. Oke, kita sudah berada di showroom sebelah. Ini ada warna silverstone alias abu-abu ya. Ini di sebelah saya ataupun di depan saya tepatnya. Ini sudah ada warna silverstone alias abu-abu. Yaitu Nissan Grandly Vina tipe SV transmisi otomatik tahun 2016. Harga case-nya 135 jutaan. Masih bisa kurang. Dan untuk harga kreditnya 125 jutaan. Dengan DP minimal yaitu 14 jutaan saja. Dan untuk kilometernya sendiri masih 56 ribuan. Dan untuk pajaknya bulan 3 tahun depan. Berarti tahun 2023. Lanjut menuju ke bagian interior ya. Bagian interiornya. Oke, bagian interiornya itu masih full orisinil semua. Full orisinil berarti itu sama seperti... Dari... Eh, full orisinil itu... Berarti ya memang benar-benar orisinil gitu loh. Mulai dari showroom masih orinya. Head unit masih orinya. Beserta lain-lainnya itu... Masih sama seperti mobil baru keluar dari dealer. Begitu juga head unitnya tentu masih ori. Dari warna silverstone alias abu-abu. Aduh, aku kecantol. Kita menuju ke... Apa ini? Warna silver ya. Seperti ini ada warna silver. Ya. Ini adalah Nissan Grand Livina tipe SP. Transmisi otomatik tahun 2015. Untuk harga cash-nya 132 jutaan aja. Dan untuk harga kreditnya 120 juta. Dengan DP minimal 10 jutaan. Dan untuk kilometernya sendiri masih 35 ribuan. Dan itu ada si catur lagi mengintip. Ini warna silver ya. Kita menuju pada bagian interior terlebih dahulu. Oke. Pada bagian joknya ini sudah cover. Tentu saja bukan kulit ya. Tentu kalau covernya kulit itu mahal. Ini hanya kulit sintetis. Untuk dashboardnya masih ori. Yaitu warna hitam. Mulus. Terawat. Head unitnya sama. Masih ori bawaannya. Dan sudah dilengkapi dengan... TV layar. Pada bagian jok tengah di atas pelafon kap mobil ini ya. Tentunya di dalamnya. Untuk hiburan Anda bersama keluarga Anda. Keluarga Anda ketika dalam perjalanan. Untuk bagasi. Masih sama ya. Sama-sama luas. Dan tentu saja mobilnya masih banyak orisinalnya. Oke. Oke. Kita kembali lagi ke warna silver. Ini kita punya... Grand Livina. Tipe XP. Tahun 2013. Transmisi otomatik. Harga case-nya 108 juta. Dan untuk harga kreditnya 98 jutaan aja. Dengan DP minimal 11 jutaan. Dan untuk kilometer sendiri masih 82 ribuan. Pajaknya bulan empat. Lumayan panjang. Bagian luar ataupun bagian eksteriornya masih banyak orinya. Dan untuk bagian dalam ataupun interiornya. Tak intip dulu. Sama ya. Antara luar dan dalam itu banyak orinya. Terutama bagian dalam itu sangat presi sekali. Biasanya itu pada bagian dashboard itu kan ada garis-garis. Ataupun bekas sakaran itu ya. Tapi keseluruhannya mobil. Stok mobil yang ada di serum kami. Itu dashboardnya semuanya masih keadaan mulus. Tandanya mobil terawat. Di belakang yang silver ada warna hitam. Ini adalah stok Grand Livina tipe XP. Transmisi manual. Nah ini kita punya yang manual nih stoknya nih. Tahun 2012. Untuk pajaknya sendiri. Bulan empat. Tahun 2023. Dan untuk harga case-nya 100 juta. Masih bisa kurang. Dan untuk harga kreditnya yaitu 90 jutaan aja. Dengan DP minimal 10 jutaan. Dan untuk kilometernya sendiri masih 131 ribuan. Bagian interior. Lebih didominasi dengan warna hitam. Pada bagian joknya itu sudah cover ya. Tapi ini kualitas covernya itu lebih bagus daripada yang sebelumnya tadi. Warnanya yaitu warna abu-abu bukan. Mungkin warna silver ya. Dipadu dengan warna hitam. Sangat membingungkan untuk warnanya. Ya. Ciri khas sekali ya Grand Livina itu. Mau tipe SV ataupun XV itu. Sudah dilengkapi dengan TV. Di plafonnya itu. Pada bagian tengahnya. Dan untuk mengoperasikannya itu harus. Memakai DVD ya. Kalau setahu saya dan saya pernah coba itu. Dan untuk DVD-nya sendiri itu harus orisinil. Karena kalau bacakan itu gak mau baca. Untuk head unitnya. Lanjut di sebelahnya. Masih di warna hitam. Grand Livina tipe SV. Transmisi otomatik tahun 2013. Untuk pajaknya sama. Dengan sebelahnya yaitu bulan 4. Dan untuk harga cashnya. 123 juta. Masih bisa kurang. Untuk harga kreditnya. 113 jutaan aja. Dengan DP minimal. 13 jutaan. Dan untuk kilometernya sendiri. Masih 65 ribuan. Bagian interior. Itu. Warna krem ya. Sangat mendominasi. Dan pada bagian joknya ini. Sudah cover. Tentu saja covernya warna krem. Dan warna. Abu-abu. Ya. Dan untuk yang terakhir ya. Di sebelah saya. Sudah ada warna putih. Ini adalah. Nissan Grand Livina. Tipe. XV. Transmisi otomatik. Tahun 2013. Harga cashnya. Yaitu. 124 juta. Sudah terima atas nama. Dan untuk harga kreditnya. 114. Dengan DP minimal. Yaitu. 32 jutaan aja. Dan untuk kilometernya sendiri. Masih 109 ribuan. Ini biasanya di. Untuk seri Grand Livina itu. Yang favorit itu warna putih ya. Kebanyakan yang dicari. Menuju bagian interior. Untuk interiornya. Itu. Didominasi dengan warna krem. Ataupun krem. Untuk jognya sudah cover. Ada embossed Livina nya. Untuk sarungnya. Dan untuk head unit. Beserta yang lain lainnya. Masih full original bawahnya. Oke. Buat kalian yang berminat. Ataupun sekedar ingin tanya-tanya dulu. Mau Jabri lewat WhatsApp. Chat. Ataupun mau telepon langsung. Silahkan. Gimana nyamannya kalian aja. Akan saya tanggepi dengan senang hati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa di lain kesempatan.